Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat cek semuanya Bertemu lagi dengan channel kita Zahra Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah Baiklah sahabat cek semuanya Pada kesempatan kali ini Seperti biasa kami akan memberikan informasi kembali Nah untuk informasi kali ini Itu tentang PPG dalam jabatan 2022 Karena ini sudah ada pengumuman resmi gitu ya Pengumuman resmi hasil seleksi administrasi Silahkan teman-teman yang kemarin itu Melakukan pemberkasan di SIMPKB Silahkan bisa dicek SIMPKB nya gitu ya Karena sudah ada pengumuman hasil kelulusannya Baiklah teman-teman kita langsung ke informasinya saja Nah ini kami sudah masuk di laman resmi PPG Kemdikbud.ku.id ya teman-teman Nah ini pengumumannya gitu Nah untuk teman-teman itu Untuk suratnya saya kira sudah mengetahui Dari berbagai grup melalui WA gitu ya Whatsapp Ini surat resminya teman-teman Nah ini jadwalnya gitu Nah pada kesempatan kali ini Kami berusaha akan memberikan sedikit informasi Atau pencerahan apa saja sih yang dilakukan Setelah teman-teman itu dinyatakan lulus administrasi PPG 2022 ini Nah disini ada keterangan teman-teman ya Pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG dalam jabatan tahun 2022 Disini ada 3 nomor yang perlu kita garis bawahi Nah yang pertama itu dari hasil seleksi administrasi tersebut sejumlah 391.530 guru dinyatakan lulus seleksi administrasi Nah untuk data-datanya ini terlampir Beri teman-teman ya Di suratnya ini terlampir Jadi per provinsi itu ada Untuk kelulusan administrasi ini Nah kemudian nomor 2 Kemudian nomor 2 ini Guru yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi Maka selanjutnya dapat mengikuti seleksi akademik sesuai jadwal Sebagai mana terlampir Jadi untuk teman-teman yang dinyatakan lulus seleksi administrasinya Itu tinggal menunggu jadwalnya saja Kapan pretestnya gitu ya Nah kemudian nomor 3 ini yang paling pokok teman-teman Bagi guru yang dinyatakan lulus seleksi administrasi Agar melakukan pemutakiran nomor telepon selular Atau whatsapp pas foto dan tautan belajar ID Pada profil SIMPKB nya masing-masing gitu Nah jadi silahkan untuk teman-teman yang sudah dinyatakan lulus Itu silahkan di cek untuk nomor teleponnya Bisa nomor telepon bisa juga nomor WA gitu ya Lalu pas fotonya Nah kemudian akun belajarnya itu ditautkan dengan SIMPKB nya masing-masing Karena nanti ke depan itu Ini tesnya itu menurut informasi daring teman-teman ya Untuk pretest PPG nya itu dilakukan secara daring Sesuai dengan nomor 4 nih teman-teman Seleksi akademik akan dilakukan secara daring berbasis domisili Artinya nanti teman-teman yang akan melakukan pretest PPG Itu tesnya di rumah masing-masing Seperti uji pengetahuan Seperti UP PPG tahun 2021 Kemarin gitu ya Yang dilakukan secara daring Nah ini surat resminya teman-teman Silahkan dibaca dipahami Saya yakin ini teman-teman itu sudah mempunyai semua Nah kemudian ini jadwalnya teman-teman ya Jangan sampai ketinggalan ini jadwalnya Nah ini jadwalnya ya teman-teman Jadi nomor 1 untuk cetak kartu peserta seleksi akademik Itu tanggal 12 sampai 13 Maret 2022 Jangan sampai ketinggalan informasi teman-teman Lalu koordinasi peserta dengan pengawas melalui grup WhatsApp itu 14 Maret Makanya ini dihimbau supaya nomornya itu diupdate ya Karena nanti akan dibentuk grup WA oleh pengawasnya untuk pretest PPG ini Lalu nomor 3 itu instalasi mandiri ya oleh peserta Jadi harus diinstal nanti aplikasi apa saja yang digunakan untuk pretest itu di laptopnya Ini tanggal 14 Maret 2022 Lalu nomor 4 itu ada uji coba aplikasi Peserta bersama pengawas sesuai jadwal Lalu ada pembagian jadwal menyusul Ini tanggal 15 sampai dengan 27 Maret 2022 Nah kemudian untuk tes sesungguhnya itu tanggal 16 sampai dengan 30 Maret 2022 Nah makanya untuk teman-teman itu silahkan Silahkan diupdate gitu ya Nah ini tampilan seperti ini teman-teman Kami sudah mempunyai referensi dari beberapa teman-teman yang sudah dinyatakan lulus di SIMPKBnya Nah disini silahkan teman-teman itu bisa masuk ke akun SIMPKBnya masing-masing Nanti disini bagi yang lulus itu ada keterangan Ada nama gitu ya Lalu ada bidang studi Contoh disini pendidikan guru sekolah dasar Nah nanti yang dinyatakan lulus seleksi administrasi itu ada keterangan seperti ini teman-teman Anda dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak melanjutkan ke tahap seleksi akademik Jadi tinggal prites PPGnya saja Pastikan Anda melakukan pemutakiran nomor handphone atau WA paspoto dan tautan belajar ID pada profil SIMPKB Cetak kartu seleksi akademik dilakukan melalui akun SIMPKB masing-masing pada tanggal 12-13 Maret 2022 Nah untuk cetak kartu seleksi akademik atau kartu tesnya itu jangan lupa teman-teman Tanggal 12-13 Maret 2022 Intinya jangan sampai tertinggal informasinya ya Nah ini beberapa screenshot dari teman-teman kami gitu Nah yang harus di update yang harus dimutakirkan bagi teman-teman yang sudah dinyatakan lulus akademiknya Maaf lulus administrasi untuk PPGnya kemarin Ini silahkan masuk ke SIMPKB lalu ke profil ya Ini versi Android ini versi HP Silahkan ke profil Lalu untuk pas fotonya itu silahkan di edit gitu ya Disini ada tanda seperti ini tinggal klik saja Ini versi HP Nah kalau bisa itu backgroundnya warnanya merah ya teman-teman Silahkan ini untuk dilengkapi Nah kemudian masih di profil juga untuk kontaknya teman-teman Pastikan itu emailnya email yang aktif ya Lalu nomor WA nya itu disini Silahkan itu bisa di edit Jika memang nomor teleponnya itu salah Atau nomor WA nya itu salah Silahkan teman-teman memutakhirkan Karena nanti itu akan dibentuk grup WhatsApp Khusus yang mengikuti ujian gitu ya Atau prites PPG Makanya di SIMPKB nya itu harus di update Gabar profilnya juga di update Lalu nomor handphone nya itu yang disini ya teman-teman Ini versi HP ini Ini versi HP Silahkan ini di cek Barangkali nomor WA nya itu salah gitu ya teman-teman Silahkan di cek saja Nah yang terakhirnya teman-teman Itu silahkan akun belajarnya Jika memang belum ditautkan itu silahkan ditautkan Untuk cara menautkan akun belajar dengan SIMPKB itu sudah kami bahas di video sebelumnya ya Silahkan bisa di cek saja Jadi intinya seperti itu teman-teman Intinya dari surat ini bagi yang sudah dinyatakan lulus itu supaya memutakhirkan nomor telepon atau nomor WA Pas foto dan menautkan akun belajar ID ke SIMPKB nya gitu Jadi supaya nanti pas pelaksanaan Prites PPG teman-teman itu datanya sudah palit semua Begitu ya teman-teman Oke baiklah teman-teman itu saja mungkin informasi kali ini tentang pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi seleksi akademik PPG dalam jabatan 2022 Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami Silahkan teman-teman yang sudah menonton tapi belum like dan subscribe silahkan di like dan di subscribe Serta aktifkan notifikasi loncengnya supaya bisa mengikuti terus informasi dari channel kami Serta bisa di share kalau memang informasi yang kami berikan bisa bermanfaat Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh